Persoalan ganti rugi lahan warga yang masuk ke dalam kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN Nusantara, Kalimantan Timur, menuai polemik. Warga menolak nilai ganti rugi yang ditawarkan pemerintah. Pasalnya, dengan nilai ganti rugi tersebut, warga tak bisa lagi membeli tanah di kecamatan yang sama, yang menjadi ring 1 IKN Nusantara. Dilansir dari Kompas TV, Dirjen PHPT Kementerian ATR BPN Suyus Windayana yang hadir di Samarinda menjelaskan, program gerakan masyarakat pemasangan tanda batas tidak saja milik warga, tetapi juga pemasangan patok batas aset negara, termasuk kawasan IKN Nusantara di kecamatan Sepaku. Suyus hadir di acara pemasangan patok batas bidang tanah secara serentak di Kalimantan Timur, tepatnya di Kota Samarinda, beberapa waktu lalu. Menurut Suyus, permasalahan pembebasan lahan di kawasan induk pusat pemerintahan IKN Nusantara akan selesai di tahun 2023, baik dalam pemetaan sertifikat tanah, termasuk juga pembebasan dan pembayaran ganti rugi hak milik warga. Saat ini, progres pengesahan lahan IKN, terkhusus mengenai pengembalian keuntungan tanah di kawasan KIP sudah 20 persen. Kementerian ATR BPN mengharapkan, persoalan tanah khususnya di IKN, mencapai target penuh secepatnya, guna untuk memperlancar proses pembangunan di kawasan IKN Nusantara. Sebelumnya, warga dari desa Pamaluan menggelar protes. Tiga sepanduk yang berisi protes atas rencana ganti rugi lahan yang akan diberikan otorita IKN Nusantara, dibentangkan. Seorang perwakilan warga, Paulus mengatakan aksi yang dilakukan ini hanya untuk menyampaikan keberatan atas rencana ganti rugi lahan yang akan diberikan otorita IKN. Ia mengatakan, meski lahan mereka sudah dipasang plan KIP namun sampai sekarang belum ada sosialisai terhadap rencana ganti rugi tersebut. Kami sudah mendapat informasi bahwa lahan yang di pinggir jalan provinsi ini hanya diberikan Rp225.000 per meter. Ada juga yang dibebaskan tak sampai Rp200.000. Harga ini menurut kami terlalu rendah dan tidak bisa kami terima, katanya. Ia menjelaskan, bila ganti rugi lahan ditentukan tim apresial terlalu murah, maka para pemilik lahan tidak mampu lagi mendapatkan lahan di sepaku. Karena saat ini lanjut, Paulus, harga lahan di pinggir jalan provinsi sudah mencapai Rp1.000.000. Namun dengan harga yang ditawarkan otorita IKN, maka mereka pesimis tak bisa lagi mendapatkan lahan di sepaku. Kalau harga lahan masih di bawah Rp1.000.000, maka lebih baik lahan kami tak perlu diganti rugi. Jelas kami keberatan dan apalagi kami tetap ingin berada di sepaku, ucapnya. Mengenai lahan pengganti, Paulus mengatakan bisa dibicarakan namun dengan syarat khusus. Syarat adalah dengan memberikan ganti lahan sama dengan lokasi milik mereka. Ia mencontohkan, lahan yang berada di pinggir jalan provinsi maka lahan pengganti juga harus berada di pinggir jalan provinsi dan tak jauh dari IKN Nusantara. Jangan juga lahan yang berada di pedalaman yang kami sendiri tidak tahu kedepannya lahan tersebut berkembang atau tidak. Karena kami tetap ingin tinggal di IKN Nusantara, tegasnya. Namun demikian, ia mengatakan tim penilai lahan warga terutama otorita IKN Nusantara juga harus mengajak warga melakukan negosiasi harga yang ditawarkan dan bukan langsung diputuskan secara sepihak.